Kabar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah, dibuntuti anggota Densus 88 anti-teror Polri masih penuh tandatanya. Sebab Kejagung dan Polri hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai kabar peristiwa pembuntutan yang terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Publik pun semakin dibuat bertanya-tanya ketika Kejagung melakukan mutasi 78 pegawai eselon 2 di lingkungan korps adiaksa. Sejumlah posisi yang terkena mutasi, yaitu Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung dan 16 Kepala Kejaksaan Tinggi. Di sisi lain, tak sedikit yang menganggap peristiwa pembuntutan ini erat kaitannya dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP Peta Timah TBK Bangka Belitung senilai 271 triliun rupiah yang tengah ditangani Febri. Dikutip dari Kompas ID, awal mula jam pitsus diduga dibuntun oleh Densus 88 berawal ketika Febri mendatangi sebuah restoran Perancis yang sering dikunjunginya untuk makan malam. Pada saat itu, Febri dikawal oleh satu ajudan dan motor patual polisi militer yang ditugaskan untuk mengamankan jam pitsus atas bantuan pengamanan dari Jaksa Agung Muda Bindang Militer. Dua orang yang diduga personel Densus 88 kemudian menyusul Febri ke restoran Perancis dengan mengenakan pakaian santai dan berjalan kaki. Salah satu dari anggota Densus 88 lalu meminta meja di lantai dua dengan alasan ingin merokok tetapi ia selalu mengenakan masker. Anggota tersebut kemudian mengarahkan alat yang diduga perekam ke ruangan Febri. Polisi militer yang mengawal Febri merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. Dilansir dari Kompas TV, anggota Densus 88 yang diduga membutuhi Febri ke restoran Perancis itu adalah Bribda IM. Ketika menguntit Febri, IM berpura-pura menjadi karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Diduga IM sedang menjalankan misi sikat jam pitsus yang dilakukannya bersama lima orang lain dan diduga dipimpin oleh seorang perwira menengah kepolisian. Namun, polisi militer hanya mampu mengamankan satu dari dua anggota Densus 88 yang mengintai Febri yaitu IM. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketur Sumedana mengaku tidak mengertai aksi dua anggota Densus 88 yang membutuhi Febri. Namun, Ketut membenarkan bahwa Kejagung sedang meningkatkan pengamanan karena sedang menangani perkara besar. Sementara, Polri sendiri hingga kini masih belum memberikan keterangan resmi soal hal dan kejadian tersebut. Hingga berita ini ditulis, Kompas.com telah menghubungi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakap Polri Komjen Agus Andrianto, Kadif Propam Polri, Irjen Syahardian Tono, hingga Kadif Humas Polri, Irjen Sandinu Groho, namun tak kujung mendapat respon. Pasca peristiwa pengkuntitan tersebut, Kejagung langsung menaikkan level pengamanan dengan melibatkan personel polisi militer. Personel polisi militer TNI disebut berjaga di sejumlah titik di area Kejagung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.